Dan wa'amalan m'daqab dalan Jawa rama Alhamdulillah Teman-teman Serta kajian FSI Misal pada malam ini Kita akan membahas Kitab Nukbatul Fikar Kitab Nukbatul Fikar Maaf sebelumnya ini kamera saya Bermasalah ya jadi mungkin Layar saya kurang jelas Yang mana kitab ini Ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahul Ta'ala Dan kitab ini Cukup ringkas Yang membahas Tentang mustalah hadith Tentang mustalah Hadith Disana ada kitab yang lainnya Yang ringkas tentang mustalah hadith Seperti misalnya kitab Apa Dan yang lainnya Dan yang lainnya Sebelum dilanjut Ada satu hal penting yang Kiranya perlu kita Camkan bersama Teman-teman sekalian Yaitu Pertama kita harus semangat Semangat terus belajar Tolabel ilmi Tolabel ilmi Metode tanpa Setematiknya yang benar Sehingga Sekian lama belajar Tapi ketika dia tidak Secara Metodologi Maka pelajarnya Ngambang terus Di antara cara Belajar Setematis Yang paling penting Adalah belajar Lewat Kitab-kitab ringkas Kitab-kitab ringkas Dan Alhamdulillah Para ulama telah menulis Seluruh kitab-kitab ringkas Mutun-mutun ilmiah Kajian kita Malam Selasa Ini memang Fokus Mutun-mutun singkat Kita tidak Tidak bertelete Sehingga diharapkan Setiap pertemuan kita Atau setiap semester Itu selesai Satu kitab Selesai satu Kitab Dan sebelumnya Kita membahas Tentang usul fikih Usul fikih Kaedah-kaedah Dalam fikih Kesempatan ini Semester ini Kita akan bahas Yang lainnya Yaitu Tentang hadith Kita akan bahas Mustalah hadith Mustalah hadith B Yang pertama Sedikit ringkasan Biografi Ibnu Hajar Disini Mungkin di screen Kelihatan ya Nanti mungkin Panitia bisa Meng-share Kitabnya Ke Apa Ke grup FSI Atau yang lainnya Jadi teman-teman Juga punya Kitabnya Alhamdulillah Sudah banyak terjemahannya Banyak terjemahannya dari kitab ini Kitab Nubatul Fikir Jadi akan Panjang-panjang Biografi beliau Saya kira sudah Saat ma'ruf Imam Ibn Hajar Aspalani Rahimah Ta'ala Beliau Serang ulama besar Ada yang katakan Jibalul ilmi Jibalul ilmi Gunung-gunung ilmu Dalam banyak hal Dalam banyak Hal Mungkin Sebelum Dilanjut ya Saya ingin Tanya Kitab-kitab Inu Hajar Apa saja Selain kitab ini Nukhutul Fikir Silahkan mungkin Menjawab Serta Lewat cat Lewatannya Bisa Langsung Suara Selain ini Ada yang tahu Fatul Bari Syarah Suheng Bukhari Yang berulang Mengatakan Lahijur Tabadal Fatah Tidak ada hijur Setelah Fatah Tidak ada hijur Setelah Fatuh Mekah Tapi Ini kiasan Untuk Tidak ada hijur Untuk Mencari Mencari Syarah Bukhari Setelah Muncul Kitab Fatuh Al-Bari Syarah Bukhari Kitab yang lainnya Belum-belumarom Ini ada yang jawab Dari Adrian Muhammad Yang kita sangat terkenal Yang menghiasi Hampir seluruh Masjid Masjid Di masjid-masjid kita Di Indonesia Maupun di negara yang lainnya Di sana ada Dua kitab yang fenomenal Yang pertama adalah ini Belum-belumarom Kemudian yang kedua adalah Riyadus Solehin Ini dua kitab yang Masjid-masjid Lahu Lahu Refer Dua kitab yang benar-benar Diterima oleh Seluruh Lapisan Kal Turkmen selimut di seluruh negara Bulungul Maram dan Riyadus Sonehin Udah lagi, kita apa lagi? Karangan beliau Buangnya sekali ya Karangan beliau Di-scroll silahkan Moderator Di-scroll ke bawah Saya tidak ingin terlalu lama di sini Jadi beliau lahir tahun 773 Dan beliau Ini salah satu murid dari Ibn Taymiyah Rahimah Ta'ala Ibn Taymiyah Rahimah Ta'ala Balik langsung Terus lanjut Ini disebutkan Karya-karya ilmiyah beliau Tadi ya Ini mungkin agak ngelag ya Kembali ke tadi Karya-karya ilmiyah beliau Sama wafatnya beliau Ini peserta sosial jelas ya Serta Saya dikit ke atas Di-scroll ke atas Di Karya-karya ilmiyah Beliau memiliki hampir 150 kitab ya Baik sekali Ini Lihat contohnya saja Beberapa Ini Ini disini ya Ada 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 juga Apa Bagi itu Tahrib Dan yang lainnya Buatnya Sekali karya Kita langsung Lanjut ke kitabnya Silahkan Mungkin ada yang baca 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Mu'allifu Rahimahullah Ta'ala Al-Imamul Hafiz Ahmad bin Ali Bini Hajar Al-Asqalani Yerhamuhu Yerhamuhu Allah Ta'ala Al-Hamdulillah Al-Wa'adhi Lam Yazal Aliman Qadiran Wassallah Al-Ala Sayyidina Muhammadin Al-Ladhi Arsalah Al-Nasi Bashiran Waladhi Al-Ali Muhammadin Was Sahbihi Was Salam Tasliman Kasiran Amma Baik Jadi Ta'ala Maulib Al-Fatihah Al-Imam Al-Hafiz Dikari Dengan Imam Dan Hafiz Dan biasanya Yang dikari Hafiz Itu Bukan Sembarangan Kalau Sekarang Kan Orang Hafiz Hafiz Semua Dapatlah Quran hafidh Dari hafidh disini Ini bukan sekedar hafidh Quran Tapi hufadil ilmi Dia hafal Ilmu Terutama hadith Tidak disebut hafidh zaman dulu ya Bacalah orang yang bener-bener memutpen dalam hadith Memiliki hafalan begitu banyak Dalam masalah Masalah hadith Dan yang lainnya ilmu yang lainnya Ahmad bin Ali bin Hajar al-Aspaulani Yaitu Ahmad Yaitu Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Aspaulani Dan kemudian Mu'alif memulai dengan Khutbah Singkat Alhamdulillah Alhamdulillah Segala pujabat Allah Mengetahui berkuasa dan seterusnya Disini Mu'alif memulai Alhamdulillah Dari Adalah Apa Adalah Kebiasaan orang lama Yaitu Mereka memulai kitabnya Bismillah atau Hamdallah Bismillah atau Hamdallah Setiap urusan penting Tidak dimulai dengan Bismillah Maka terputus Terkurang Berkahnya Dimulai dengan Bismillah Alhamdulillah Mohon maaf Maaf ini Yang terputus Suara saya atau Suara siapa ya Mungkin moderator Di off kan Kayaknya suaranya Ada ekonya Ketika saya bicara Mungkin di off kan Biar tidak ada ekonya Ya Baik Kemudian saya skip Lanjut ke isinya Kemudian ini berikutnya Fakat 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 Tosanif Fis Tilaahi Ahli Al-Hari Fakat Katherat Wabusy Tata Wahturisat Wahtusyrat Fasalani Buadul Ikhwani An Ulakis Salahum Al-Muhim Min Zalik Fajaituhu Il-Suali Roja'al Indiraji Fil Tilkal Masa'ili Ya Jadi Fakat Fasalani Fis Tilaah Al-Ahli Al-Hari Fakat Katherat Semuanya Kitab-kitab Muat Mustalah-mustalah Ahli Hadith Ahli Ashar Banyak Banyak Jadi karya ilmiah Dalam Musul Hadith Itulah Sangat Banyak Sebelum Beliau Menulis Sangat Banyak Padahal Surat Wapusyatot Bukhus Surat Yang Panjang Yang Luas Maupun Yang Ringkas Yang Yang Ringkas Jadi beliau Terlalu Masih Terlalu Banyak Kitab-kitab Tetapi Bapak Fasal Ini waktu Ikhwani Tetapi Meminta Kepada Kepada Teman Temanku Ikhwani Saudara-saudaraku Ini Kita Sangat Ringkas Mualif Ibn Hajar Tidak Bertele-tele Beliau Meringkas Tentang Musul Hadith Istilah-istilah Ahlul Hadith Ada Hadith Suheh Ada Hadith Suheh Mualif Mualif Diminta Untuk Meringkaskan Maka Kemudian Mualif Mengiakan Untuk Apa Tujuan beliau Untuk Sebagai Anggil Dalam hal Itu Dalam Hal Itu Sekalian Belajar Musul Hadith Itu Penting Musul Hadith Penting Atau minimal Kita Faham Hal Dasar Terkait Dengan Hadith Itu Karena Ada Kadang-kadang Orang Yang Mohon maaf Saking Tidak Tahu Hadith Bahkan Mereka Mengamang Begini Masih pun Hadith Do'if Mereka 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 Tidak Apa-apa Hadith Masih pun Do'if Tetap Hadith Jadi Menggunakan Hadith Do'if Untuk Berdalil Do'if Do'if Juga Hadith Kata Mereka Ini Saking Gak Faham Mereka Dengan Hadith Ketika Hadith Do'if Sudah Gak Bisa Digunakan Untuk Berhujah Tidak Bisa Digunakan Untuk Berhujah Karena Yang Digunakan Untuk Berhujah Hanya Hadith Suha Atau Hadith Hasan Kalau Do'if Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Digunakan Untuk Berhujah Tapi Saking Tidak Faham Mereka Dengan Hadith Maka Tadi Do'if Digunakan Kemudian Juga Kita Perlu Memahami Istilah Istilah Hadith Itu Karena Sebenarnya Pada Ulama Itu Ketika Bahasa Sesuatu Mereka Kadang-kadang Memakai Istilah Istilah Yang Mungkin Kita Tidak Tahu Misalkan Begini Mutafakun Aleh Ini Sebenarnya Mutafakun Aleh Disepakati Dua Orang Maksudnya Imam Bukhuni Dan Muslim Tapi Sebekan Orang Tidak Faham Itu Atau Kadang-kadang Disebutkan Disepakati Oleh Lima Dilewatkan Oleh Lima Dilewatkan Oleh Jami Seluruhnya Siapa Maknanya Itu Istilah Istilah Itu Kadang-kadang Kita Tidak Familiar Tidak Familiar Misalkan Ada istilah Hadith Muldo Hadith Soheh Hadith Soheh Binafsihi Hadith Soheh Ligoyrihi Hadith Hasal Ligoyrihi Ada juga Binafsihi Kemudian Ada Hadith Nanti Daif Dan Macam-macam Daif Kadang-kadang Kita Tidak Tidak Tau Maknanya Apa Konsekuensinya Apa Dan itu Perlu Kita Memahami Mustalah Atau Istilah Dalam Ilmu Hadith Baik Lanjut Per Per Peritem Langsung Lanjut Baca Terima Bila Bila Adedin Mu'ayyan Aw Ma'ah Hasri Bima Fawqal Ithnain Aw Bi Him A Bi Wahid Ini Terima Banyak Banyak Jalur Bima Bima Fawqal Isna Ini Lebih Dari Dua A Bi Him Atau Dua A Bi Wahid Atau Saham Satu Dan Ini Definisi Tentang Definisi Tentang Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad Untuk Membahas Ya Tentang Hadis Mu'alif Mulai Dengan Mutawatir Dan Ahad Dulu Karena Kalau Mutawatir Dua 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 Suha Karena Yang Ngorot Sangat Banyak Sangat Banyak Dan Tidak Dimungkinkan Adanya Dusta Di Situ Karena Yang Gorot Sangat Banyak Ada Ada Ahad Ya Ini Perlu Dicek Dicek Baik Lanjut Kemudian Malay Menjelaskan Tentang Mutawatir Dan Ahad Itu Fal Awal Kemudian Ini yang pertama Hadis menawatir Dan dia Dia berkonsekuensi Berfaedah atas ilmu Yakin, maksudnya pasti Pasti benarnya Dengan syarat-syaratnya Matawatir atau syarat-syaratnya Kapan disebut Matawatir Berapa jumlahnya khilaf para ulama Khilaf Para ulama tentang Berapa minimal Jalan Atau Riwayat Sehingga disitu disebut apa Matawatir Matawatir Ini yang pertama Matawatir Yang kedua Yang kedua Adalah Masyur Ini hadis Ahad Jadi hadis Ahad ada tiga Perjermati ya Hadis secara periwayatan Ada dua Matawatir Dan Ahad Matawatir dan Ahad Dan Ahad itu ada tiga Ini tolong nanti Ada peserta yang Ketika saya tanya Ada yang bisa jawab Hadis Ahad ada tiga Yang pertama adalah Masyur Yang kedua adalah Aziz Yang ketiga adalah Ghorib Ghorib Jadi Yang pertama Masyur Yang kedua Aziz Yang ketiga Ghorib Ghorib Kalau Masyur ini Dilewatkan Dua Lebih dari dua Misalnya tiga Empat Lima Enam Tapi gak Sampai Mutawatir Itu Masyur Muta Mutawat Apa gak Sampai Mutawatir Bahwa Mustafidu Alal Ra'i Dan Disebut juga Dengan hadis Mustafid Yang diambil Manfaat Darinya Mustafid Bukan Bukan Manfaat Ini istilah Al-Mustafid Kemudian berikutnya Wassalis Wassani Wassalis Wassalis Anum Istilah Bagi ya Tetapi Dali Sisi Adis Ahad Yang ketiga Al-Aziz Walaysya Shaltan Lissuhihi Khilafan Liman Zarmahu Yang ketiga adalah Adis yang Aziz Aziz itu Dilihatkan oleh Dua Aziz Tapi Malah mengatakan Wali Sosartan Lissuhih Khilafan Liman Zarmah Tapi ini bukan syarat Aziz itu Soheh Kalau dia Minimal Dilihatkan oleh Dua Tidak Ini bukan syarat Ada yang menganggap Ini syarat Tapi yang rojih Yang soheh Tidak Meskipun Satu Sekalipun Kalau dia Memang Memenuhi Kriteri Soheh Maka Soheh Misalkan Hadis yang kita sering dengar Hadis Innamal A'amalu Geniyat Innamal A'amalu Geniyat Balikul Mirim Man Nawah Hadis Pertama Al-Arba Nawawi Ini hadis Soheh Hadis Ahad Dan Yang menyebutkan Yang satu Yaitu Umar Benih Khattab Dan Yang disini disebut Soheh Masih Satu Orang Satu Satu Orang Jadi Bukan Syarat Soheh Itu Harus Dilewatkan Minimal Dua Atau Lebih Tidak Bahkan Satupun Tetap Dianggap Soheh Kalau memang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Syarat Syarat Soheh Nanti akan Malif Sebutkan Syarat 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 Nanti Malif Akan Sebutkan Atau Nanti Saya akan Bahas Ini yang berikutnya Hadis Soheh Aziz Dilewatkan Dua orang Atau Lebih Kemudian Yang berikutnya Jadi Semuanya Selain yang pertama Selain yang tadi Yang mutawatir Itu namanya Sebut Hadis Hadis Ahad Hadis A Ahad B Jadi Hadis Secara singkat Ada dua Dari jumlah Perkhidmatan Ada Matawatir Ada Ahad Ahad Dibagi menjadi Tiga Yaitu Masyur Kemudian Apa tadi Aziz Dan Karib Jelas ya Sama sini Saya harap Jelas Dan Saya tidak Ingin Keluar Jauh Dari Kitabnya Karena Saya ingin Kita fokus Ke bahas Kitab Tidak Ingin Memberi Cara yang Panjang Panjang Akhirnya Mali tidak Dapat Inti Kitabnya Itu Apa Karena Ada Kajian Itu Banyak Kadang-kadang Bahas Tidak Dapat Inti Dari Makna Kitab Di sini Saya tidak Ingin Memberi Sarah Terlalu Banyak Saya akan Fokus Pada Inti Kitabnya Kemudian Menjelaskan Lafat-lafat Yang ditulis Oleh Mu'alif Tujuan Kita Memahami Inti Kitab Ini Saya tidak Ingin Berjari-jari Kesana Sini Jauh Dari Isi Kitab Itu Ya Silahkan Ada yang Mengulangi Dari Sisi Sisi Priwayatannya Ada berapa Dan Rinjanya Bagaimana Silahkan Berserta Biar Tidak Satu Arah Silahkan Berserta Menjawab Bisa Lewat Chat Aupun Nyalakan Mic Nggak Nggak Ada Mungkin Moderator Bisa Mereview Baik Secara Umum Hadis Secara Priwayatannya Ada Dua Yakni Mutawatir Dan Ahad Dan Ahad Itu Dari Jumlah Priwayatnya Dibedakan Jadi Mashhur Aziz Dan Warib Ya Baik Silah Sampai Sini Kemudian Lanjut Lanjut Fihima Fiha Lanjut Baca Ya Ya Silahkan Baca Meditator Fiha Maqbulun Mermerdud Wafiha Al-Mermerdudu Litawakufil Istidlali Biha Alal Bahsi An Ahwali Kuwatihah Dunal Awali Ya Baik Jadi Wafiha Fiha Itu Maksud Kembali Kemana Hatis Ahad Hatis Ahad Itu Makbulun Mermerdud Bisa diterima Bisa tidak Kalau Metawar Tidak Metawar Harus diterima Tapi kalau Zahad Makbul Dan Mermerdud Diterima Mumpun Ditolak Tergantung Nanti Dari Salah Dicek Soeh Atau Soeh Kalau Soeh Harus Diterima Hasan Diterima Kalau Taif Maka Tidak Diterima Ya Betawa Litawakufi Istidhal Biha Alal Bahfi Al Ahwali Purwatiha Dunal Awal Jadi Ketika Ada Hadis Ahad Maka Perlu Dicek Dulu Bener Tidak Soeh Tidak Bagaimana Kondisi Perawi Perawinya Ini Zaman Dulu Kalau Zaman Dulu Memang Orang Mencek Satu Perawinya Bagaimana Kita Sekarang Hidup Di Zaman Yang Mana Kita Pintah Hadis Itu Telah Ditulis Bahkan Hukum Hukum Telah Ditentukan Hadis Ini Soeh Hadis Hassan Hadis Doaif Doaif Mungkin Ada Hadis Soeh Hadis Doaif Tapi Kemudian Banyak Sekali Penguatnya Hadis Soeh Itu Sangat Banyak Misalkan Kitab Syekh Albani Hadis Soeh Dan Juga Selisih Hadis Wa'ifah Kita tinggal Ngecek Aja Tinggal Ngecek Kalau Zaman Dulu Tidak Zaman Dulu Susah Harus Diterleti Dulu Bagaimana Bagaimana Berkemen Setelah Jelas Kemudian Dipakai Untuk Berdalil Kalau Itu Soeh Mupun Hasan Kalau Doaif Maka Tidak Dikunakan Untuk Berdalil Kalau Zaman Sekarang Kita Bisa Ngecek Dengan Mudah Misalkan Maktabah Syamilah Cek Aja Atau Misalkan Di Internet Atau Di Kitab-kitab Hadis Sudah Mudah Didapatkan Dibeli Tidak Ngecek Kalau Hadis Soeh Hasan Terima Jalankan Mbak E Tinggalkan Jalan Sampai Nanti Seperti Sebagian Orang Sekarang Sudah Sangat Mudah Yang Ngecek Hadis Tapi Malas Ngecek Akhirnya Dia Beramal Di Atas Hadis Palsu Sangat Banyak Sekali Apalagi Di Zaman Sekarang Ini Orang Dengan Di Ambeli Ini Hadis Al Hadis Itu Padahal Tidak Jelas Hadis Siapa Bahkan Kadang Jelas Hadis Palsu Digunakan Untuk Berdalil Ini Tidak Selayaknya Tidak Selayaknya Padahal Sekarang Mudah Untuk Ngecek Hadis Ya Lanjut Hadis menghasilkan ilmu dengan indikasi-indikasi yang menguatkannya al-mukhtar menurut pendapat yang terpilih jadi ini mengatakan bahwa al-ahad itu tapi ketika dia memiliki banyak penguatan memiliki banyak indikasi dia sama yufidul ilmi tidak sekedar yufidul don karena tingkatan hidroket ada beberapa yang paling tinggi ilmu katakanlah 100% di bawahnya ilmu ada ada zhan ada zhan 75% kemudian ada syak kemudian di bawahnya lagi ada wahan kemudian di bawahnya lagi yang paling bas dasar adalah ada jahl jahl tapi ada lebih parah lagi yaitu jahl murokab bodoh berlipat berlipat dia gak tau tapi sok tau lah ini bodohnya berlipat dia tau sesuatu yang salah tapi diyakini benar ini lebih parah dari orang bodoh sudah salah merasa benar jadi tingkatan hidroket itu ada beberapa tadi ada ilmu yang paling tinggi ada zhan kemudian syak ben wahan kemudian ada jahl ada jahl hadis ahad disana jadi sampai pada tingkatan ilmu tingkatan ilmu ilmu tidak sekedar zhan tidak sekedar zhan baik lanjut ya ya jadi gorobah 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 hadis gorib itu bisa fil asil sanat ya pada poros sanat atau atau tidak ya poros sanat atau atau tidak bisa jadi gorobahnya itu ada di asalnya misalkan di sahabatnya memang asalnya satu tapi kemudian setelah itu apa didengar oleh banyak orang misalkan itu tadi hadis umar inamul amal begini ingat nah riwayatkan hanya umar saja hanya dia yang tahu kemudian setelah itu banyak sekali yang riwayatkan banyak sekali yang riwayatkan dari jahurib itu bisa dalam satu tingkatan riwayatkan dan ketika itu di awal disebut dengan apa asil sanat maka itu juga disebut hadis di hadis apa hadis gorib nanti dia juga di awal di asal asal sanat baik sebelum lanjut ya jadi dalam hadis itu ada dua ada sanat ada 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 matan kalau sanat ini misalkan apa dari ini dari sini dari imam ini dari iman ini kola ini kalau misalnya imam bukhari imam bukhari dari gurunya dari gurunya dari gurunya kemudian dari sahabat kemudian dari rasulullah ini namanya ini namanya sanatnya ada isi hadis itu disebut dengan matan hadis matan matan hadis matan hadis ya lanjut atau sebelum lanjut ini saya biar kita tidak lama-lama ya saya ingin meringkat sedikit tentang syarat hadis soheh syarat hadis soheh ini tidak disebutkan di awal ini saya takutnya nanti kalau kita langsung masuk ke pembahasan yang apa istilah yang lainnya sebelum kita faham hadis soheh itu bagaimana sih takutnya nanti malah tidak dapat gambaran besarnya jadi hadis soheh itu ada beberapa syarat sebagaimana disebutkan dalam mandulma bakuni hadis soheh itu yang pertama syaratnya diperhatikan ya adalah bersambungnya sanat bersambungnya sanatnya yang kedua tidak syat ini syarat yang kedua tidak juga ada ilatnya jadi tidak syat syat ini bertentangan dengan lebih kuat misalkan bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau dia punya ilat punya penyakit dalam hadis nanti akan jelaskan ilat itu apa ini ini syarat yang ketiga kemudian diwati oleh orang yang adil jadi rawinya harus adil ini yang keempat syaratnya adil disini maksudnya adalah dia bukan orang yang ada catatan dalam agamanya bukan orang fasek tidak mungkin orang fasek dipercaya riwayatnya kemudian dobit yang kuat hafalannya yang kuat hafalannya unmetly dari yang yang serupa dengannya jadi sifat-sifat ini harus dimiliki oleh seluruh rawinya dia harus adil dan dobit ini hadis suhih hadis suhih ada lima lima syarat tadi mungkin ada yang mau ngulangi syarat hadis suhih mungkin ada peserta yang mau ngulangi syarat hadis suhih syarat syarat hadis suhih pertama sambung kanatnya kedua tidak ada syat yaitu bertentangan dengan dari yang lebih kuat dan tidak ada ilat atau cacat kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil tidak ada cacatan buruk dalam agamanya jangan kuat hafalannya dan perawi yang dobit ya baik kasih ya hasil apa tadi hanifadani makasih selokar yaitu tadi syarat hadis suhih ada pun nanti di bawahnya suhih ada ada hadis hasan hadis hasan ini mirip dengan hadis suhih yaitu syarat yang bersambung tidak syat tidak ilat diwatin oleh adil dan diwatin oleh orang yang kuat hafalannya tapi kuatnya hafalan tidak sekuat perawi suhih dunah suhihi istaharan jadi kuatnya perawi hadis hasan itu tidak sekuat perawi hadis suhih tapi tetap kuat tetap kuat hafalannya dan syarat yang lain juga terpenuh jadi hadis hasan ini mirip hadis suhih mirip sekali hadis suhih dan saya ajak bahwa kuatnya perawinya tidak sekuat perawi hadis suhih ini ya hadis suhih kemudian hadis hasan kemudian di bawah hadis hasan itu ada hadis do'if dan hadis do'if itu pengacamnya sangat banyak tingkatannya juga sangat banyak ada yang do'ifnya ringan ada yang pertengan ada yang parah sekali bahkan ada yang sangat parah dan itu tidak bisa sebut hadis yang dikenal dengan hadis palsu ya hadis maudho isma maudho teman sekalian yang boleh digunakan untuk berdalil itu hanya hadis yang makbul yang diterima yaitu hadis suhih maupun hadis hasan hadis ha hasan jadi tidak harus suhih ya hasan pun diterima digunakan untuk berdalil misalkan Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi dia mengatakan dalam muka demahnya tapi biasanya kalau di buku-buku sakwi itu tidak ditulis muka demah Imam Nawawi dalam hadis Arba'in beliau mengatakan min hadis suhihah ya beliau tulis dalam Arba'in Nawawi itu hadis-hadis yang suhihah disini bukan maknanya suhih ya tapi adalah yang diterima dan itu bisa mencakup suhih maupun hasan suhih maupun hasan sehingga Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi dia menyatakan seluruh yang beliau tulis dalam Arba'in Nawawi itu bisa digunakan untuk berdalil ini hadis suhihah baik suhih maupun hasan menurut pendapat beliau pendapat dengan beliau meskipun ada yang katakan sebagian ada yang katakan dalam Arba'in Nawawi itu ada hadis yang do'if seperti hadis-hadis yang keakhir itu sampai jiwanya itu mengikuti apa yang aku diturunkan padanya ini ada yang katakan disini tidak suhih tidak bahkan tidak hasan ya baik ada yang tanya lewat chat apa syarat hadis syad apa maksudnya syad tadi ini sudah ada yang dijawab jadi syad itu adalah tidak bertentangan dengan yang lebih kuat yaitu Al-Quran maupun hadis yang lebih kuat dan syad dengan ilat itu berbeda kalau syad itu kaitannya nanti bertentangan dengan hadis yang lebih kuat jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam periwetan tidak ada masalah sama sekali tetapi ternyata ada yang lebih kuat bertentangan dengan dia sehingga disebut dengan syad lanjut semua garabat selamat Masalah itu yang Gharib dan di awal Disebut dengan Fartumutlak Kemudian yang kedua Nisbi Nisbi Wauyakil lu dan sedikit sekali Itulaku farida alaihi Dan ini jarang sekali Disebut Hadis Fart Hadis Fart Untuk hadis Nisbi ini Nisbi Karena biasanya hadis Fart Awal hadis Fart tadi Yang menyendiri tadi Itu yang di awalnya tadi Misalkan yang diriwatan hanya Umar bin Khotob Ini malah amal beniyat Ini hadis Gharib Dan itu Yang diriwatan Umar bin Khotob Ini yang sering disebut dengan Awal hadis Gharib Atau Al-Fart al-Mutla Ada pun yang Setelahnya ini sangat jarang Sengaja Jarangkan biasanya Perawi berikutnya lebih banyak Dari perawi awalnya Ya Lanjut Nah ini yang saya sampaikan tadi Sekarang Mu'alif menjelaskan tentang Definisi hadis Fart itu apa Dan dia mengatakan Wal-Khabarul Ahad Khabar Ahad Atau hadis Ahad Karena kalau mutawatir Sudah tidak perlu dilihat lagi Dia pasti suhih Pasti suhih Bahkan sampai tingkatan ilmu Wal-Khabarul Ahad Binaglin Adil Yang diriwatan oleh Seorang Rawi yang adil Adil ini Yang tidak Tercelagamanya Tercelaga Agamanya Bukan orang fasik Adil Yang sempurna Hafalannya Penjagamanya dalam hadis Dari dia sempurna Tidak sederhana kuat Tapi benar-benar sempurna Ini syarat yang ketiga Bersambung Sanatnya Dan Tidak Mu'allal Tidak ada ilatnya Penyakit yang tersamar Walah Syat Dan juga tidak Syat Bertenangan dengan hadis Dari lebih kuat Yang seperti ini disebut dengan Suhih Dengan zatnya Dia secara Zat Hats ini sendiri Yang itu pun sudah Suhih Karena nanti ada hadis yang Dia lemah Mungkin dari sisi Kuatnya Rawinya Atau yang lainnya Atau misalkan di hadis Hasan Tapi karena ada penguat Penguat Yang lainnya menjadi Hadis Suhih Tapi tidak Lidzati Bi-ghoi-rihi Misalnya begitu Atau li-ghoi-rihi Bi-ghoi-rihi Ya baik Ini definisi Hadis Suhih Ini harap Teman-teman Hafalkan betul ya Hanya ringkas Hanya lima aja kan Syaratnya Dewatan imam yang Aparawi yang adil Dabat Kemudian Muttasel sanat Kemudian yang keempat Tidak Muallal Kemudian tidak Tidak syat Tidak Tidak syat Ini hadis Suhih Baik berikutnya Ya Hadis Suhih itu Beringkat-tingkat Tingkat-tingkat Sifat tadi ya Kemudian Wa min samma Quddimah Suhihul Bukhari Summa muslimin Summa syarutuhuma Ya ini Ini hadis Suhih itu Bermacam-macam Yang paling kuat adalah Yang disepakati oleh Bukhari dan muslim Mutafakun alaihi Mutafakun alaihi Dibat Apa Di Dewatan imam Bukhari dan muslim Kemudian Yang diwatan oleh Membukhari Nah ini lebih Dikedepankan Dalam Suhihnya Suhih Bukhari Kemudian baru Suhih Muslim Suhih Muslim Suhih Bukhari Ini kitab Yang paling Suhih Suhul Kutub Bilmusan Nafah Orang ulama Tapi kalau Lihat Pembagian Babnya Penyusunannya Lebih bagus Suhih muslim Sebenarnya Kalau Tentang lihat Coba bandingkan Suhih Bukhari Suhih Muslim Itu lebih mudah Dicari Di runet Suhih Muslim Karena Tabu Sangat bagus Sangat bagus Tetapi dari sisi Suhih Nadisnya Suhih Bukhari Itu lebih Lebih Dikedepankan Lebih Dikedepankan Kemudian setelah itu Summa Syartuhuma Kemudian syarat Keduanya Imam Bukhari Ketika mengatakan Ini hadis Suhih Ada syarat-syaratnya Imam Bukhari Bukhari Ada syarat-syaratnya Ada syarat-syaratnya Tetapi Kadang-kadang Ada hadis yang Sesuai dengan Syarat mereka Sesuai dengan Syarat mereka Tapi kemudian Tidak disebutkan Dalam Kitab mereka Mungkin mereka Apa ya Ada Alasan ya Atau Luput dari mereka Tetapi Sesuai dengan Syarat mereka Maka ini Hadis Suhih Dan itu juga Dikuatkan oleh Para ulama Seperti misalkan Beberapa ulama itu Menulis Kitab khusus Kadang-kadang mereka Mengatakan Ini Suhih Menurut syarat Bukhari Menurut syarat Muslim Menurut syarat Bukhari dan Muslim Meskipun Tidak dilihatan oleh Keduanya Tidak dilihatan oleh Keduanya Ya baik Silahkan lanjut Sedikit lagi Kemudian kita Tajok Fa'in khufat dhubtu Falhasanu li dhatihi Ya Fa'in khufat dhubtu Falhasanu li wadihi Ya Jika lo Kurang dhubatnya Jadi dia masih dhubat Masih kuat Tapi ada sedikit kurang Maka apa ini Turun ke bawah Dari hadis Suhih menjadi hadis Hasan Hadisul hasan Uli dhatihi Ya hasan Zatnya Meskipun Ada yang menguat Yang lainnya Dia sudah hasan Kemudian Sedikit lagi Bawahnya Wabika suratin Ruqihi Yusuhahu Nah Ini penting Wabika suratin Ruqihi Yusuhahu Jika lo Banyak Hadis Hasan Tadi Banyak Jalur-jalurnya Maka Yusuhahu Disebut dengan Hadis Suhih Menjadi Hadis Suhih Tapi Suhih Li wairihi Sahih dengan Yang lainnya Bukan Lidhati Mungkin Ini dulu yang Kita bahas Sampai kesempatan Hari ini Sampai sini Kita sudah Fahami Beberapa Istilah penting Dalam Masalah hadis Pertama Tadi Terkait dengan Hadis Matawatir Dan Hadis Ahad Bahasanya Hadis itu Jumlah Perkhawatannya Ada Matawatir Ada Ahad Ahad Ada Tiga Ada Masyur Ada Aziz Ada Warib Kemudian Ma'alif Menjelaskan Tentang Macam-macam Warib Tadi Setelah itu Ma'alif Menjelaskan Tentang Hadis Suhih Dan Hadis Hasan Hadis Suhih Ada Lima Syaratnya Lima Syaratnya Sebagai Tadi Sampaikan Ma'alif Dia Dibatkan Oleh Orang Adil Kemudian Tawad Tidak Kemudian Dia Persama Sanatnya Kemudian Tidak Ada Ilatnya Dan Tidak Tidak Syahat Kemudian Hadis Hasan Itu Mirip Suhih Hanya Dibatuhu Dia Sedikit Berkurang Dobetnya Dobet Oranginya Dan Nanti Ada Istilah Tadi Hadis Suhih Binafsihi Hadis Suhih Bi Ghairihi Hasan Juga Ada Hasan Bidati Ada Hasan Bi Ghairihi Atau Bi Ghairihi Ya Baik Mungkin Ini Bisa Kita Bahas Sempatan Ini Alham Biswab Wassalatu Wassalamun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Untuk selanjutnya Adalah sesi Tanya jawab Silahkan Bagi peserta Yang ingin Bertanya Mengenai Materi Pada Malam Hari Ini Bisa Langsung Melalui Mik Atau Mungkin Bisa Melalui Chat Juga Silahkan Boleh Ada yang masuk Apa Apa arti Dari Mustafid Ya Saya Saya Ragu Ragu Alam Mustafid Maknanya Apa Kemudian Saya Akan Ngecek Tapi Kalau Dari Sisi Bahasa Ini Sisi Bahasa Dulu Itu Maksudnya Menyerahkan Mungkin Dilihat Di Share Screen Dulu Moderator Silahkan Di Share Screen Bagian Tadi Mustafid Hadis Tadi Jadi Hadis Hadis Mustafid Sual Bukan Hadis Jawa Mustafid Apa Makananya Mustafid Atau Alam Nanti Saya Ngecek Tapi Kalau Dari Sibasa Mustafid Maksudnya Menyerahkan Diserahkan Jadi Dia Masyur Masyur Sudah Dikenal Dengan Ma'ruf Bahasa Kita Karena Perawat Perawinya Banyak Perawinya Banyak Tidak Sampai Mentawatir Tidak Sampai Mentawatir Ya Baik Silahkan Ada lagi Pertanyaan Ini ada yang Masuk Ustaz Saya izin Bertanya Hadis Dikatakan Makbul Itu Oleh Ulama Salaf Atau Terhadap Kelompoknya Sendiri Karena Banyak Kelompok Yang Melakukan Kepitahan Pun Memiliki Dalil Ya Baik Jadi Hadis Hadis Makbul Itu Ada Syarat-syaratnya Syarat-syaratnya Dan Ini Tidak Partisan Maksudnya Menurut Kelompok Saya Ini Diterima Kelompok Saya Tidak Diterima Seperti itu Karena Ilmu Hadis itu Dikenal Sama Zaman Dulu Sejak Zaman Zaman Dulu Kalau Memang Hadisnya Diterima Sebutkan Hadisnya Kemudian Jelaskan Tadi Rawinya Bagaimana Benar Tidak Dia bersambung Benar Tidak Rawinya Itu Adil Benar Tidak Rawinya Itu Benar Benar Tidak 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 Ilatnya Kalau Yang terpenuhi Sudah Diambil Kalau Tidak Terpenuhi Sudah Sudah Maka Ketika Ada Orang Berdalil Dengan Hadis Yang Doif Hadis Yang Boif Kemudian Ngatakan Doif Diterima Misalkan Kamu Pergi Ke Toko Beli Kemudian Dengan Uang Palsu Kemudian Pembeli Tokonya Ngatakan Ini Tidak Diterima Uangnya Tidak Berlaku Uangnya Palsu Atau Uang Mainan Kemudian Kamu Ngayal Ngomong Gini Gini Juga Uang Palsu Palsu Juga Uangnya Namanya Orang Buduh Jelas Itu Uang Palsu Yang Tidak Berlaku Hadis Juga Demikian Jangan Sampai Hanya Ini Asal Hadis 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 Tidak Dikin Gunakan Untuk Berdalil Jadi Begini Hadis makbul, itu adis-adis yang tadi, sohih maupun hasan sohih maupun hasan baik bin nafsihi maupun liwairihi itu makbul, ada pun do'aif tidak diterima tidak diterima kemudian masalah ahli bit'ah punya dalil punya da'alil semua orang itu punya dalil tapi masalahnya dalil diterima atau tidak diterima atau tidak, misalkan kita lihat, ketika Allah perintahkan penduduk surga untuk sujud pada Adam ketika Allah perintahkan penduduk surga itu untuk sujud, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis iblis hingga mau sujud, ditanya oleh Allah, ternyata dia juga punya dalil punya da'alil tapi dalilnya ini dalil kota kartu dia mengatakan katanya ini jelas hanya dalil saja dan dia tahu sebenarnya itu bukan dalil tapi dia mencari-cari dalil untuk menguatkan pendapatnya, kesombongannya dan yang lainnya begitu juga alibidah sebenarnya tidak punya dalil tapi mencari-cari kemudian berusaha untuk menguatkan karena memang awalnya begini teman-teman sekalian alibidah itu bermula dengan dalil mereka bermula dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah khurofat adat-adat yang salah bermula dengan kesirikan baru kemudian untuk menguatan itu cari-cari dalil mereka mulai dengan dalil dulu dalil ada enggak ada jalankan enggak ada sudah enggak adat-adat yang alibidah kebalikannya beramal dulu mengikuti punya kebiasaan dulu baru nanti cari-cari dalilnya bahkan adang-adang bukan dalil pun digunakan untuk berdalil baik ada lagi pertanyaan ya ada lagi masih ada Ustaz ini ada pertanyaan lagi Bismillah apa hubungannya antara sanat dan matan ya Ustaz ya hubungannya sanat dengan matan jadi kalau sanat itu adalah jalur periwayatannya jalur periwayatannya misalkan dari membukhari dari gurunya kemudian dari gurunya lagi kemudian dari nanti misalkan dari tabi-tabiin dari tabi-tabiin kemudian dari sahabat dari Rasulullah nah ini jalurnya ini namanya sanat misalkan sanat ada pun isi hadisnya itu namanya matan namanya matan misalkan hadis pertama dari tabi-tabiin tapi itu disitu tidak disebutkan sanat secara lengkap hanya disebutkan awal dan akhirnya ujung-ujungnya aja misalkan hadis yang pertama bukhari muslim diwati oleh dua imam dalam hadis jadi bukhari muslim kemudian disebutkan nama sahabat perawinya an amirul mu'minin umar bin khotob ya ini sanatnya hanya disebutkan ujung-ujungnya saja sahabatnya kemudian yang nulis kitab kitab hadisnya yaitu pokor dan muslim ini sanatnya hanya diambil ujung-ujungnya kemudian matan bagaimana innamal amalu bin niyad sebenarnya setiap amal itu tergantung niatnya tergantung niatnya jadi hubungannya apa matan dan sanat ya sangat berhubungan kerat karena hadis itu ya ada dua itu ada sanat dan ada matannya tapi biasanya yang paling awal itu yang dilihat adalah sanatnya dulu sanatnya benar enggak baru nanti dilihat matannya maknanya bagaimana dia ada syatnya enggak ada ilalnya enggak tapi yang dilihat awalnya adalah sanatnya dulu karena bisa jadi nanti isinya bagus isinya bagus tapi ternyata bukan hadis misalkan yang sering masyur itu misalkan hubungan minal iman ada yang katakan hadis padahal bukan hadis meskipun mungkin maknanya yang bagus atau misalnya jadi anadho fatu minal iman kebersihan itu bagian dari iman ini maknanya mungkin bagus tapi sanatnya enggak ada sanatnya tidak ada beda dengan atau hurusat turun iman ini jelas sanatnya ada sebutkan dalam dalam jadi sanat dan matan berhubungan sangat berat dan kadangkala hadis itu bertertukar sanat dan matan sebagaimana dalam kisahnya Mbukhori ketika dites oleh ulama itu dibacakan sanat-sanat tapi dengan matan yang tertukar-tukar Mbukhori saking kuatnya hafalannya bisa mengembalikannya dengan mudah dengan mudah tadi pesanat dan matan yang tertukar tadi baik kemudian ini masih ada lagi mengenai pembahasan yang terakhir tadi yakni hadis hasan lidatihi apabila banyak jelurnya itu bisa menjadi hadis suhili gairihi apa maksud dari banyak jalurnya apakah dua jalur itu sudah termasuk banyak mengenai hadis hasan lidatihi apabila banyak jalurnya bisa menjadi suhili gairihi apakah yang dimaksud dengan banyak jalurnya apakah dua jalur periwayatan itu sudah termasuk banyak apakah dua itu banyak oh alam ini ini adalah yang faham adalah para ahli hadis ahli hadis jadi dua tiga empat dan yang lainnya apakah dua itu banyak dua belum banyak dua itu belum belum banyak tapi yang jelas dia lebih lebih akan menguatkan akan menguatkan nanti ada istilah wa syawahid dan istilah-istilah ini akan kita pelajari pada istilah ini istilah ini tapi intinya tapi intinya adalah hadis suhili wairihi atau hasali wairihi itu asalnya tidak sekuat itu tapi karena dia dikuatkan jalur-jalur yang lainnya jalan-jalur yang lainnya maka kemudian dia naik level naik tingkat naik tingkat dan yang menyatakan nanti dia hasali wairihi suhili wairihi itu bukan sembarang orang tidak semua orang ini ada dua jalur ada tiga jalur kemudian naik tingkat ini para ulama karena para ulama nanti juga akan melihat lagi melihat lagi jadi dia lebih dari tiga empat atau lima tapi ternyata itu tidak kuat tidak kuat yang menguatkan itu semuanya lemah semua dan lemahnya parah meskipun lima jalur tapi sangat parah maka tidak diterima jadi diterima sebenarnya juga meskipun hanya sedikit jalur-jalurnya tapi ini benar-benar kuat benar-benar kuat dan itu lemah tapi lemahnya masih sangat kuat maka bisa naik dengan penguatan yang lainnya tadi meskipun tidak tidak banyak sekali jadi sebenarnya banyak atau sedikitnya itu tidak sekedar dari isi jumlah tapi nanti juga kekuatan penguat itu kekuatan jalur yang menguatkan itu jalur yang menguatkan itu oke ada satu lagi tapi ini dua dua pertanyaan saya tecat bismillah apakah ilat itu bisa menimpa matan dan sanat kemudian apakah hadis tentang niat itu merupakan contoh hadis suhih lizzatihi ya yang pertama yang pertama yang ilat itu bisa menimpa keduanya sanat maupun matanya ini yang saya pahami kemudian kemudian hadis apa tentang niat itu apakah contoh hadis suhih lizzatihi ya wa'alami dari iya karena hadis itu hanya satu beriwatnya tidak ada yang lainnya hanya itu saja dan itu dilatihkan oleh bukhari dan muslim dan tidak mungkin itu kecuali hadis suhih disebutkan dalam bukhari dan muslim bahkan disebutkan dalam hadis yang pertama misalkan dalam sohih bukharinya ini diletakkan hadis yang pertama hadis yang pertama kedua nanti tentang hadis tentang cara turunnya wahyu seketika nanti tentang bidaya telun wahyu wahyu pertama kali turun hadis yang pertama seketika nanti bukhari ini tadi dan tidak mungkin bukhari se-level memulai suhih bukharinya kitab yang fenomenal itu dengan disitu kecuali disini bener-bener kuat sekali kuat sekali dan bener-bener kalau bahasa kita suhihnya itu tidak diragukan saya tidak diragukan ya baik mungkin ini ya ini dulu semoga bermanfaat dan ini menarik Alhamdulillah ini banyak pertanyaan dan saya berharap pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa terus muncul sehingga nanti kita bisa lebih lebih dalam dan mungkin nanti saya juga akan beberapa pertanyaan yang mungkin belum saya jawab secara kuat nanti saya akan pelajari lagi seperti tadi hadis mustafid tadi misalnya akan kita jelaskan lebih lanjut pada pertanyaan berikutnya baik sekian alhamdulillah wassalat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian sebelum saya akhiri saya mengingatkan bahwasanya FSI memiliki program kajian yang lainnya seperti saat ini yang rutin malam Senin dan malam Selasa bersama Ustaz Sufian dan hari Ahad insyaAllah akan dimulai lagi bulan Februari bersama Ustaz Mukhlis Ahad Pagi kemudian kami juga mengadakan daurah bulanan selama online ini kami mengadakan daurah rutin bulanan sebulan sekali yang infonya bisa diikuti melalui Instagram kami di FSI Tunas Ilmu dan di Instagram kemuslimahan FSI Tunas Ilmu baik demikian mengenai program dari kami pada malam hari ini sebelum saya akhiri saya sebagai host mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama ataupun kekurangan selama membawakan acara pada malam hari ini demikian kita tutup dengan doa penutup majelis Subhanallahumma wihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati